Hai tanekkan MCB Halo kita tes Halo kawan-kawan jumpa lagi di channel maintenance.com di video kali ini saya akan membahas tentang cara memasang saklar tunggal dua lampu dan stop kontak untuk lebih jelasnya Mari kita simak bersama-sama Oke kita langsung aja untuk pemasangan dari instalasi kabelnya sini ada satu buah MCB Hai yang sudah terhubung dengan kabel pasah dari KWH PLN warna merah dan kabel biru atau kabel netral dari KWH PLN langsung masuk ke t-dus kabel netral dari KWH PLN masuk ke t-dus kemudian kabel output dari KWH PLN atau kabel output dari MCB untuk kabel pasannya masuk juga ke t-dus kabel pasah merah dan kabel netral biru sudah masuk ke t-dus oke oke kemudian kita pasang kabel pasah dan kabel netral untuk stok kontak terlebih dahulu kita pasangkan kabel netral dan kabel pasah untuk stok kontaknya untuk kabel pasah masuk kemudian langsung sambung ke kabel pasah dari KWH PLN yang sudah terhubung di MCB kemudian pasangkan kabel pasahnya di stok kontak pasang kabel pasah di stok kontak lalu pasang juga kabel pasah untuk masuk ke stok kontak masuk ke stok kontak langsung kita jumper dari stok kontak gabung ya gabung disini oke langsung dikencangkan ini kemudian pasang kabel netral untuk kabel berwarna biru masuk ke t-dus lalu ke stok kontak oke lalu langsung sambungkan ke kabel biru atau kabel netral dari LR sambungkan kabel netral untuk setep kontaknya oke terpenyambungan seperti ini di dalam tidus ya kemudian kita pasangkan untuk sekelah tunggalnya kita memerlukan satu kabel lagi untuk jalur lampu oke tarik kabel masuk ke mangkokan setep kontak kemudian langsung masuk ke sini ini untuk lampu ya kabel untuk lampu oke untuk pasar ke setep kontak sudah terhubung sorry untuk pasar ke saklar sudah terhubung listop kontak ini kabelnya langsung connect di tombol merah oke kemudian untuk kabel menuju ke lampu atau kabel pasang menuju ke lampu atau kabel output dari safar tunnel ini ya langsung connect di tombol putih connect di tombol putih seperti ini ya masuk sudah kabel netral masuk ke tebus dari tebus disambung untuk stop kontak dan kabel pasah dari MCB outputnya masuk ke tebus dan disambung dari tebus masuk ke stop kontak dari pasang stop kontak di jumper untuk ke saklar sekelah tunggal ya untuk sekelah tunggal dan kabel lampu connect di sini tombol dotik untuk nanti ke lampu ya kita lanjut untuk pemasangan dua lampunya pasang satu di sini dan pasang satu lampu lagi di sini oke atau begini posisinya oke kedua lampu sudah terpasang dan masuk ke MCB untuk kabelnya masing-masing kabel netral kabel pasah kabel pasah kabel netral sudah masuk ke MCB ya kemudian ini adalah kabel untuk menuju jalur lampu yang dari sini ya untuk menuju jalur lampu ini langsung konek aja gabung jadi satu ya kabel pasah ini kabel pasah ini gabung jadi satu ini 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 langsung aja disambung ini ya 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 lebih kencang sampai di bagian kabel isolasinya ini juga ikut terlilip kemudian kabel netral dari lampu ini dua gabung dari satu oke setelah gabung jadi satu lalu digabungkan lagi dengan kabel netral dari kwh pln masuk ke t-dus yang sudah gabung dengan kabel netral untuk ke stop kontak gabungnya jadi satu sini langsung dikit aja oke telah tersambung dengan kabel netral dari kwh pln masuk ke t-dus dengan kabel kedua kabel netral lampu dan kabel netral untuk ke stop kontak ya dan untuk stop kontak kabel kabel pasahnya berasal dari sini masuk ke t-dus lalu ke stop kontak dan kabel pasah untuk ke saklar tunggal ambil kabel jamperan masuk ke saklar tunggal lalu masuk ke sini dan untuk pasah atau kabel merah untuk kedua lampu ambil dari sini ya konek di sini tombol butih lalu sambung oke kita langsung aja untuk pemasangannya saklar tunggal dan juga stop kontak lalu langsung kita kasih soasi setiap penyambungan yang berada di yang t-dus lalu aku oke nyambungan selesai soasi juga selesai langsung 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 aja ke t-dus lalu kita langsung simulasi kita naikkan cd lalu kita tes tes lampunya terhasil ada instalasi ke saklar tunggalnya kemudian kita tes untuk ke kontak setelah sini menggunakan lampu kita colokkan aja penyalah ya oke demikian penjelasan dari saya mengenai pemasangan saklar tunggal dua lampu dari stok kontak sampai jumpa lagi video berikutnya dengan channel 9 finance.com jangan lupa di subscribe di like di komen juga ada pertanyaan mengenai video segis box yang ada saat ini hai 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 enggak